Bapakku datang menyembahmu disini Ku percayakan ada bagiku Tak usah ku takut sebab kau sertaku Tak usah ku bimbang kau di dalamku Tak usah ku jamas kau penghiburku Saat ku lemah kau kuatku Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Ajaib perkasa Perbuatanmu Di hidupku Shalom, selamat pagi Setelah-setelah yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sampai bertemu kembali kita dalam renungan pagi kelasis kita Maka sebelum kita menerima firman Tuhan Mari kita bersama-sama berdoa Mari kita berdoa Tuhan Yesus siap baik kami mengucap syukur atas berkat karunia yang Tuhan beri bagi kami di bagi hari yang kita ini Tuhan telah menyertai kami sepanjang malam yang telah kami lewati bersama-sama dengan Tuhan Hari ini adalah hari yang Tuhan beri bagi kami Biarlah kami benar-benar sepanjang hari ini melakukan pekerjaan kami, seluruh aktivitas kami Setuluh dengan kebenaran Tuhan Maka berbicara lah bagi kami saat ini Bapak melalui renungan yang sebentar akan kami dengarkan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami telah berdoa Amin Selain terkasih mari kita buka kitab kita dari 1 Thessalonica pasal yang kelima ayat yang ke-11 Demikian firman Tuhan dari 1 Thessalonica 5 ayat 11 Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan Selain terkasih surat kepada Jumat Tuhan ini ditulis Paulus untuk menjawab kegelisahan ataupun keresahan yang terjadi di dalam Jumat itu Khususnya mengenai paham tentang akhir zaman ataupun kedatangan Yesus Kristus kembali Dalam kaitannya bagaimana dengan saudara-saudara kami ataupun keluarga kami yang telah lebih dahulu meninggal dunia Maka dalam bingkai penantian akan kedatangan Kristus kembali tersebutlah Paulus menyampaikan beberapa nasihatnya dalam 1 Thessalonica pasal yang kelima ini Jadi 1 Thessalonica pasal yang kelima ini di bingkai dalam bingkai akan bagaimana menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali Paulus menasihati mereka akan tanggung jawab mereka kepada orang lain Dan juga tanggung jawab kepada diri sendiri Memang kita tidak tahu kapan Kristus akan datang kembali Tetapi bukan berarti bahwa kalau kita tidak tahu bahwa dia tidak akan datang Dia pasti akan datang Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga dalam seluruh aspek kehidupan kita Mari kita berjaga-jaga Dan salah satu tindakan yang bisa kita lakukan dalam kaitan berjaga-jaga Dalam waktu menanti Kristus yang kedua kali datang itu Datang kedua kali adalah Kita saling menasihati dan saling membangun Jadi nasihat saling menasihati dan saling membangun yang diutarakan Paulus kepada Jemaat Thessalonica Ini adalah untuk mengisi kehidupan Jemaat Thessalonica dalam masa-masa penantian Kristus datang kembali Ya ini yang diharapkan Paulus terjadi ataupun dilakukan oleh Jemaat Thessalonica Jadi supaya mereka tetap bertahan dalam iman Meskipun kita tidak tahu kapan Kristus akan datang kembali Dan boleh hidup bersama-sama dengan sesama Jemaat untuk saling membangun dalam waktu Dalam masa penantian ini Apalagi di tengah-tengah masa pandemi ini yang kita alami dan yang belum tahu kita akan kapan berakhir ini Nasihat untuk saling membangun Saling menguankan satu dengan yang lainnya sangat perlu sekali Dan bagi Paulus apa yang dinyatakan dalam bagian ini Merupakan kewajiban kita masing-masing Jadi itu berarti bahwa saling menasihati Saling membangun itu Bukan merupakan sebuah pilihan bisa dilakukan atau tidak Tetapi justru Paulus menegaskan Itulah kewajiban orang percaya Yang menanti kedatangan Kristus kembali Membangun satu dengan yang lainnya Inilah hal yang unik dalam kalimat ini Dan kalimat ini perlu saya katakan Tidak terlepas dari alam berpikir bahwa Kita adalah bantu-bantu yang hidup Yang tersusun bersama-sama untuk membangun rumah rohani Jadi ketika Paulus mengatakan kita saling membangun Itu tidak terlepas dari pemikiran bahwa kita adalah Saya dan saudara adalah bantu-bantu yang hidup Untuk membangun rumah rohani ataupun kerajaan alam Amsal katakan besi menanjangkan besi Orang membangun sesamanya Demikian dapat dikatakan dalam amsal Maka kita adalah makhluk sosial yang Tuhan ciptakan Satu dengan yang lainnya kita saling membutuhkan Tidak ada yang diantara kita yang boleh hidup sendiri Demikian juga dalam persekutuan rohani kita Tidak ada diantara kita yang boleh satu dengan yang lainnya Tidak saling membangun Tetapi Paulus menginginkan kita untuk saling membangun Memang dulu pada jemaat mula-mula Ada salah pemahaman ketika mereka dikatakan Tuhan akan datang kembali Maka ada beberapa diantara jemaat memilih jalannya sendiri Untuk mengasingkan diri Untuk membangun kehidupan rohaninya tersendiri Sehingga mereka pergi ke tempat-tempat sunyi Terpisah dari orang lain Terpisah dari komunitas sosial mereka Maka dalam kaitan seperti itulah Paulus menegaskan Supaya tidak mengutamakan pembangunan rohani sendiri-sendiri Tetapi kita harus bertumbuh bersama-sama dalam persekutuan Bukan malah mengasingkan diri dalam menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali ini Tetapi meskipun dikatakan akan datang Tetapi kita harus bertumbuh dalam komunitas rohani kita Ataupun persekutuan rohani kita Maka dalam hal ini Paulus menegaskan Supaya kita tidak egois dalam hal rohani Dalam pertumbuhan rohani kita harus bersama-sama Tidak bisa kita bertumbuh secara sendiri-sendiri Harus bersama-sama hidup dalam persekutuan Meski hari ini persekutuan kita terbatas oleh karena pandemi ini Kita hanya berjumpa secara virtual saja kebanyakan seperti itu Tetapi biarlah diri kita hari ini saya dan saudara-saudara semua Dipersatukan oleh persekutuan roh yang sama Kita diikat oleh karena roh kudus Sehingga persekutuan kita meskipun tidak berjumpa bertemu seperti biasanya Tetapi kita satu dalam roh Dalam pembangunan yang diharapkan oleh Paulus Satu dengan yang lainnya kita boleh membangun Jadi kita harus pahami Saya dan saudara-saudara semua adalah batu-batu yang hidup Sedangkan Kristus adalah batu penjurunya Dimana kita adalah mendapat bagian Untuk boleh satu dengan yang lainnya membangun Jadi itu berarti ketika saya dan saudara adalah batu-batu yang hidup Jadi di dalam pembangunan kerajaan Allah di dunia ini Tidak ada dari diantara kita yang tidak dibutuhkan Semua kita diperlukan Semua kita dibutuhkan Setiap kita diperlukan dalam dunia ini Jadi jangan berarti bahwa diantara kita berpikir Saya tidak punya apa-apa Tetapi sadarilah ketika saya katakan Firman Tuhan mengingatkan kita tentang batu yang hidup Semua kita dibutuhkan dalam pelayanan Dalam pembangunan tubuh Kristus Ataupun dalam pembangunan sesama kita Jadi ayat ini menyatakan saling Itu artinya kedua belah pihak melakukan hal yang sama Dimana keduanya berusaha membangun Satu dengan yang lainnya Jika A yang membangun sedangkan B yang beruntukkan Maka bukan hubungan saling membangun yang terjadi Bahkan hubungan itu pasti akan berakhir Tetapi jika A membangun dan B membangun Itulah yang disebut dengan saling membangun Saya membangun Saudara-saudara juga membangun Tidak ada bagian yang saling beruntukkan Maka A dan B kita semua memberi diri Untuk dibangun dan untuk membangun Itulah arti kata saling dalam hal ini Tidak seperti kawan-kawan dalam bahasa kalung Lah lagi yang bandai kudit Tetapi pasti talu bandai kakak Maka saya mengatakan kepada kita sesuai semua Kita diterima apa adanya di dalam keluarga ala Ya kita diterima apa adanya Tetapi ada hal-hal yang memang harus berubah Karena kita tidak hidup menyendiri lagi Kita sudah terhubung satu dengan yang lainnya dalam keluarga ala Kita dapat berubah dan bertumbuh Ketika kita memberi diri kita dibangun oleh orang lain Dalam persekutuan keluarga ala Jadi ketika saudara-saudara kita mengingatkan kita Jangan kita berkecil hati Ataupun jangan kita memusuhi orang yang mengingatkan kita Itulah kehendak ataupun keinginan untuk membangun kita Jadi ketika orang lain mau membangun kerohanian kita Hendaknya juga kita respon dengan positif bahwa kita juga mau dibangun kerohanian kita Satu dengan yang lainnya kita saling membutuhkan dalam kaitan ini Maka sebagai aplikasi kita hari ini Saya mengundang kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini Apa praktek yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita Kita coba bagikan renungan ini Ataupun renungan klasis kita yang ada setiap pagi Ke dalam grup-grup WA Ataupun ke sahabat kita Ataupun keluarga kita Minimal dua grup Ataupun minimal dua orang Kita bagikan renungan ini Ataupun kita bagikan Mungkin bukan renungan ini kita bagikan Ataupun ayat kita Saling menguatkan Mari kita bagikan Minimal dua orang Kita jangkau per hari Nah itu boleh kita lakukan secara praktek Mulai hari ini Mulai setelah mendengar firman Tuhan ini Bagikanlah firman Tuhan Minimal dua orang Ataupun dua grup WA Kita bagikan Sejajar tengah-tengah ini Terakhir dari Ibrani Pasas Kuri katakan Marilah kita saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong dalam kasih Dan dalam pekerjaan baik Janganlah kita menjawabkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi Marilah kita saling menasihati Dan semakin diet melakukannya Menjelang hari Tuhan yang mendekat Tuhan Yesus memberkati kita Dan saya undang kita semua Untuk berdoa buat GBKP Runggun Jampi Mari kita berdoa Syukur atas renungan yang kami dengar pada hari ini Yang Bapak Rok Kudus kiranya yang terus berbicara bagi kami Supaya kami boleh implementasikan Apa yang telah kami dengarkan pada hari ini Dan kami mau berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan Yang berada di GBKP Runggun Jampi Tuhan memberkati setiap pelayanan Tuhan Pendeta yang bertugas Pertua dia dan keluarga Semua Tuhan berkati Pengurus kategorial, Mabre, Moria, Permata, KKR Dan bahkan Saidun Juga pengurus, PJJ, semua unit pelayanan Tuhan memberkati Supaya satu dengan yang lainnya Beroleh kebijaksanaan Kebijaksanaan dan hikmat detangnya daripada Tuhan Supaya sama-sama melakukan kehendak Tuhan Saatnya sepikir Untuk melakukan pekerjaan Tuhan Di tengah-tengah runggun Jampi Seluruh anggota jaman Tuhan juga Oleh Tuhan berkati Tuhan memberkati setiap Anak-anak Tuhan di GBKP Runggun Jampi Sehingga mereka juga Benar-benar diberkati oleh Tuhan Dalam kesehatan Di tengah-tengah kegelisahan kami Oleh karena pandemi ini Tuhan yang memberkati kami senantiasa Kami telah berdoa dan mengucap syukur Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.